Oke, dan di tengah maraknya artis yang mengupload foto buah hatinya di Instagram nih, ada Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina yang justru memilih untuk menunggu selama satu minggu untuk memperkenalkan sekecil. Dan kali ini kepada Entertainment News, Raffi akan menunjukkan sang buah hatinya. Lahiran anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina rupanya bukan hanya menjadi penantian dari orang tua ataupun keluarga besarnya. Melainkan juga dari masyarakat luas dan kalangan media. Tidak hanya itu, Raffi juga diberitakan oleh media sengaja membuking satu lantai di rumah sakit tempat gigi melahirkan demi memberikan kenyamanan untuk anak, istri dan keluarga besarnya. Dan setelah Nagita Slavina melahirkan anak pertamanya, Raffatar Malik Ahmad dengan proses persalinan sesar pada tanggal 15 Agustus lalu, para halayak pun dibuat penasaran dengan wajah anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dan setelah satu minggu menyembunyikan sang putra sejak lahirannya, belum lama ini Raffi Ahmad dan gigi mempablis wajah jagoan kecilnya ke hadapan umum. Tadi memperkenalkan Raffatar ke semuanya, tapi Raffatarnya nyusu mulu dari tadi, ini juga gue harus sampai ninggalin gigi karena harus nyusu, terus Raffatarnya ngantuk giginya juga capek, yaudah gue beri-beri sendiri, gitu. Tadi sih keluarga kumpul semua, Mami dari Bandung sengaja mau ketemu Raffatar, papanya gigi dari puncak datang, omannya gigi juga, keluarga semua tadi perkumpul, Alhamdulillah bisa senanglah menyambut kehadirannya Raffatar. Dari Sabtu udah seminggu Raffatar, ya mukanya masih berubah-berubah, makanya kemarin juga ya masih berubah-berubah, terus dia juga tadi emang gak anget badannya, jadinya makanya si giginya tuh di atas terus kesian. Dari tadi dari pagi, aku juga flu takutnya nuler ke dia, dia udah kasihan, udah meler-meler. Kepopuleran anak Raffi dan gigi tidak hanya membuat masyarakat menunggu-nunggu untuk melihat sosok baby Raffatar. Bahkan buah hati Raffi dan gigi ini, belakangan disebut sebagai bayi termahal, karena memiliki kereta dorong, yang sama dengan putri pangeran William, yang kerap kali diberitakan oleh media online. Meski dirinya telah menyandang status sebagai seorang ayah, namun rupanya Raffi belum berani untuk menggendong sang buah hati. Sadar dengan kekurangannya yang belum bisa memenuhi tugasnya sebagai ayah, Raffi tetap berusaha belajar untuk menjadi ayah yang baik. Iya, kalau aku belajar, bangunin aja aku masih takut gitu loh, masih ngebangunin dari box aja, masih gak berani, tapi ya belajar lah. Iya, pada berebut gendong, pada berebut apa, padahal, tapi kalau aku aja, kayak sekarang lagi flu gitu gak berani gendong, karena tadi aja bayinya anget, udah meler, kesian, pasti tapi gak sampai pagi-pagi banget, kalau udah di atas jam 2 aku bilang sama Gia, aku gak kuat tidur, karena jam 6 paginya aku harus syuting kan, tapi sebisa mungkin nemenin Gigi. Meskipun kini putranya masih berusia hitungan hari, tapi apakah Raffi memiliki keinginan untuk mengajak buah hatinya terjun ke dunia entertainment, ketika sang putra tercinta tumbuh besar nanti? Terserah lah mau jadi musisi, mau jadi apa. Ini drummer sebenarnya. Enggak. Iya. Biasa-biasa aja gue mah. Mtv on the RCA, no AC, Papa nih yang bikinin lagu deh buat Raffi Ternah Fatar ya. Nanti. Nanti dibikinin lagu buat Raffi Ternah Fatar sama Papa. Kita doakan saja, semoga Raffi Ternah Fatar bisa tumbuh dan berkembang, menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tuanya ya. Itu udah tadi ya, idola baru dalam keluarga Raffi Amatan juga, Nagita Slavina. Selamat menikmati. Terima kasih.